Di pagi hari yang cerah, Fitri sedang asik membaca buku mengisi waktu luang di hari libur. Waalaikumsalam. Eh, Nasira, sini masuk. Kamu lagi ngapain, Fitri? Lagi baca buku. Masini duduk, Nasira. Oh iya, cobain dulu, enak lho. Hmm, enak juga. Ini apa ya? Nanti aku tanya ternyata dulu. Teh, teh. Ya, ada apa, De? Ini apa? Oh, itulah, Ju. Oh, ladu. Terbuat dari apa, Teh? Ini terbuat dari tepung ketan. Hmm? Gimana cara buatnya, Teh? Kalau cara buatnya, Teteh kurang tahu. Tapi hari ini, Teteh mau pergi ke rumah teman Teteh yang kebetulan ibunya memproduksi makanan khas Garut. Kalian mau ikut? Mau. Tunggu ya, Teteh ngambil tas dulu. Ayo. Ayo. Sebelum berangkat, Teh Nisa meminta izin kepada ibu Nasira untuk mengajaknya pergi ke Sukasari. Assalamualaikum. 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 Ada apa, Teh? Fitri, Tira. Saya mau ngajak Fitri dan Nasira ke Sukasari untuk melihat proses pembuatan makanan Mas Garut. Oh, gitu. Berangkat dah? Naik kapal. Kita naik angkot. Oh, gitu. Hati-hati ya di sana ya. Terus pulangnya jam berapa? Jam sebelum jukur. Iya, iya. Ya udah, ibu. Kita pengisi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya di jalan titik Minasira ya. Iya, ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah meminta izin, Teh Nisa, Nasira dan Fitri langsung berangkat menuju tempat pemberhentian angkot yang jaraknya tidak jauh kau dari rumah. Tapi, sepertinya kok tidak ada angkot yang mewet ya. Eh, itu ambil siapa ya mengambil mereka? Eh, Om Cangcu. Eh, Deh Fitri. Lagi ngapain? Kita lagi nunggu angkot, Om. Mau ke Sukasari. Om ke Sukasari. Kebetulan Om juga mau ke Sukasari. Mau ngeborong itu makanan buat ole-oleh. Yuk ikut yuk. Bareng. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah mengunggu angkot cukup lama, akhirnya mereka bisa pergi juga ke Sukasari dengan bantuan Om Samsul yang kebetulan juga menuju ke sana. Jalan yang harus dilalui untuk menuju ke Sukasari cukup berkelok-kelok loh. Tapi, Nasira dan Fitri kelihatannya nyaman sekali ya sahabat Cildun Connor. Anak-anak, maaf ya. Om cuma bisa nganter sampai sini. Yaudah, gapapa Om. Oh iya, hati-hati ya di jalan ya. Sahabat Cildun Connor, karena mobil yang Om Samsul bawa terlalu besar, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil. Akhirnya, Kanisa, Nasira dan Fitri berjalan kaki merujuk rumah Kak Ina. Aduh, hujan tiba-tiba turun nih. Untung mereka sudah sampai di rumah Kak Ina. Assalamualaikum. Ina, Assalamualaikum. Selamat malam, ayo masuk. Ayo, ade-ade. Ini lho, nak. Ada-ade mau ngeliat ibu kamu memproduksi makanan ladu. Oh, yaudah ayo silahkan lihat yuk. Ayo, semuanya duduk. Kalau ada-ade mau lihat pembuatan ladu, tuh umpun mama aku lagi bikin, langsung ke dapur aja ya. Oke teh, kita mau langsung ke dapur dulu. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gue sedang apa tuh? Ini bikin ladu, dek. Ada yang dari mana? Ya, ya. Halo, ada yang dari Nisa. Oh iya. Ada yang dari Nisa ya. Ada yang dari Nisa ya. Ayo, ade mau coba bikin ini? Ayo. Ayo langsung coba pegang. Ayo langsung coba pegang. Ayo, pakai ini ya. Ayo langsung dulu. Uplah. Suatu. Suatu. Sahabat Ciren Corner, kalian tau ga ladu itu apa? Ladu adalah makanan khas garut yang terbuat dari tepung ketan, kelapa, dan gula merah. Cara pembuatannya juga mudah kok. Tepung ketan dihaluskan dengan cara ditumbuk, lalu tepung ketan tersebut disangrai sampai berwarna kuning. Setelah itu, kita tiriskan. Bahan selanjutnya adalah kelapa. Kelapa diparut dulu, setelah itu disangrai dan ditiriskan. Langkah selanjutnya adalah siapkan wajan yang berisi air dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah itu, masukkan gula merah sampai hancur. Dan campur bahan yang sudah disangrai ke dalam wajan. Jadi diadunan ladu. Setelah adunan ladu selesai, kemudian dibentuk menjadi bentuk pipi. Dibikin pipi dulu, dilanjangin. Apalagi ini bentuknya bisa memanjang ya. Kemudian langkah dipotongnya. Boleh kalau tidak panjang, taruh situ. Kalau sudah dapat panjangnya, taruh sini. Sudah bisa? Sudah bagus. Pakai ditekan di dalam. Wah, Mas Tira semangat sekali membentuk ladunya. Sudah bisa ya. Ibu, setelah dilanjangkan begini, lalu prosesnya capai nanti. Ya, nanti setelah ini ada lagi prosesnya dipanjang yang agak kecil ya. Sampai yaudah beresnya itu dipotong-potong. Lalu dikasih packing pakai kertas, pakai kertas anti itu. Apa namanya, kertas wajib, lalu pakai nungka. Ibu, kita bisa ikut bungkusin ya? Boleh, tapi tumbuh dingin aja ya. Ibu, selain buat ladu, apa lagi Ibu? Itu ada yang bikin keripik, lagi dikemas juga, agak sale juga. Ya, kalau mau lihat, silakan di dalam. Yuk, kita sama-sama sama. Ya, selain bikin ladu, Ibu juga bikin ini sale, ini keripik singkong. Om, kalau mau bantuin, ayo. Ibu, kalau satu buku kunsnya, isi selainya berapa? Oh ya, kalau yang sedang ini ada 9, kalau yang besar-besar 8, nanti juga dipimbang ya. Yuk, teman-teman. Nanti boleh nyoba. Selagi mengemas sale, jangan lupa dihitung ya. Jangan sampai nanti isi selainya kurang. Ibu, kalau keripik singkong juga dihitung. Masa, sekitar ribet, Ibu? Oh ya, enggak, Dek. Ini pasti dipimbang aja. Ada yang 1 per 4, ada yang ukuran kecil juga. Dijual dengan harga Rp 5.000. Ya, boleh nanti. Neng, alhamdulillah ya, selainya udah beres. Dekitnya udah beres. Terus, sementara ladunya udah dingin. Kita ambil aja ya, Ibu ambil aja. Ya. Ya, ambilannya dari sini dulu ya. Kita sekarang potong ya, udah dingin nih. Ya, alhamdulillah udah bisa diiris ya, udah bisa dipotong, udah dingin nih. Ibu, kalau dipotong itu harus diukur atau emang dikira-kira aja? Ya, perlu ada ukuran, Dek. Tapi Ibu sudah tahu sepanjang ini ya. Nih, kita ini tuh, seperti ini. Sudah tahu kalau Ibu. Ada yang mau coba nih, motongnya. Mau, Bu, mau. Oh ya, selesai. Ini masuk dulu di ini ya. Tidak, pegang ya. Tidak, pegang. Keras, tutup tenang. Aduh, boleh dua-duanya, boleh. Ya, udah putus. Jadi dia mau coba? Mau, dong. Masa nasi rajeh mau nyoba motong. Ibu, ini kan sudah dipotong. Cara ngebungkusnya gimana? Ini ya, Dek, ya. Sudah dingin, kita udah potong. Lalu dililit, seperti ini ya. Ini kertasnya, kertas wajit atau kertas minyak namanya. Pakai lem ya. Nih, ada lemnya. Coba Ibu kasih dulu ini. Kita tarik lemnya. Lalu di ini ditempel. Udah jadi. Simpan. Kita taruh sini. Ya, boleh tambah yuk. Tarik aja. Tepen. Ibu, ini biasanya berapa isinya? Terus ditahan sampai berapa lama? Ya, ini ada lima ya, Neng ya. Ini kuatnya paling bagus ya. Tahannya empat hari. Karena ini kue basah ya, masuknya. Ibu, kalau pemasarannya sampai di mana-mana aja, Bu. Oh, iya. Ini ibu masuk di rumah-rumah makan ya. Di orang-orang sekitar juga. Kalau yang memerlukan atau ada pesanan, ya ibu ini jual juga. Ibu, kalau ayah aku pulang dari Sukasari, suka membawa wajib sama ladu, ibu emang tidak membuat wajib. Emang ibu tidak bikin kalau wajib. Tapi ada kakak ibu yang bikin rumahnya di sebelah. Kalau mau lihat, silakan aja. Ayo, Fit. Kita ke sana. Ibu, kita mamit lu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Coba masuk, Dek. Sini, sini. Neng, kita ke sini mau lihat proses pembuatan wajib. Oh, Dek. Tapi ibu sudah kemarin juga. Sekarang kantun itu kebungkusan. Iya, kita tolak. Tapi jangan kecewa dulu, sahabat Ciden Connor. Kalian masih bisa tahu kok cara membuat wajib. Pertama, ketan ditanak sampai menjadi bubur. Setelah itu ditambah dengan gula merah, kelapa yang sudah diparut, dan gula putih dimasak dengan cara diaduk terus sampai tiga jam. Setelah adonan menggumpal, berarti adonan sudah matang. Kalau yang warna-warni ini apa, Nek? Memangnya beda ya sama wajib yang lainnya? Itu beda, Dek. Dodol itu, mana namanya dodol. Dari itu, dari nangka bahannya. Nangka sirsak. Nek, kenapa ya wajib itu dibungkusnya dengan daun jagung? Supaya itu, Dek. Supaya awet, ada perbedaannya seperti kertas ini. Nek, kita boleh bantuin Nenek nggak bungkusin wajib? Ya, silakan, Dek. Dek, caranya gini. Lalu dibungkus. Nek, cara ngebungkusnya gimana? Gini, Dek. Itu dilipat, langsung di... Nek, saya juga mau coba, Dek. Ya, silakan, Dek. Balik, balik, kan? Ya, gitu. Tunggu, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kalian dicarikin ternyata di sini. Lagipada ngapain? Lagi belajar cara membuat wajib, Dek. Yaudah, yuk kita pulang. Terima kasih, Nek, sudah mengajarkan adik-adik cara membuat wajib. Sekarang kita pulang dulu, ya. Ya, silakan, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat Ciden Corner, kita sudah sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa, terus saksikan program Ciden Corner di MTA Internasional Program Indonesia. Assalamualaikum.